Deddy Susanto, predator seksual berkedok dokter psikolog, ditulis oleh tadeusdcworld.com Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Lagi heboh dunia ilmuwan, profesi serta pelajar psikologi Indonesia dengan pemberitaan tentang perseruan dokter Deddy Susanto dengan selebgram Revina VT Isu yang mulai viral di jagad media sosial Instagram ini berawal dari adanya keraguan Revina atau sosok dokter Deddy yang diduga tidak mempunyai surat izin praktik dari HIMPSI atau Himpunan Psikologi Indonesia yang berujung pada dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya Selebgram Revina VT dalam postingannya mengungkap sisi gelap Deddy Susanto yang selama ini dikenal oleh pengikut media sosialnya sebagai seorang dokter dan terapis handal untuk urusan pemulihan luka batin Dia juga sering membuka acara motivasi dan hipnoterapi di berbagai kota di Indonesia Inilah yang dipandang oleh Revina sebagai hal yang tidak wajar karena menurutnya dokter Deddy tidak memiliki lisensi praktik sebagai psikolog Kecurigaan selebgram mantan kekasih yang leks atas keapsahan gelar dan kompetensi dokter Deddy berawal dari ajakan kolaborasi untuk membuat konten Revina lantas melakukan penelusuran profil dokter Deddy Revina yang merupakan pemberhati mental illness ini merasa aneh atas pertanyaan Deddy perihal bipolar dan LGBT yang menurutnya bisa disembuhkan Ini tanggapan Revina Bipolar tidak bisa sembuh hanya bisa direpresi Tapi dia ngaku dokter psikologi Besar dong kecerigaan saya Jadi saya cek di HIMPSI Himpunan Psikologi Indonesia Emang tidak terdaftar Tulis wanita dengan 584 followers di Instagram story-nya Setelah hal ini diekspos, ternyata ada yang merespon dengan membagikan cerita mereka ketika berkonsultasi dengan dokter Deddy yang dijuluki Paduka oleh para pengikutnya Ada yang bercerita bahwa dirinya ditawari oleh sang Paduka untuk sesi terapi secara gratis Asal bersedia memboking kamar yang nantinya akan dipergunakan untuk sesi terapi tersebut Ada pula yang mengaku ketika diterapi oleh dokter Deddy dirinya sempat disentuh secara fisik Sambil sang pasien disuruh membayangkan bahwa sentuhan tersebut dilakukan oleh sosok ayah si pasien Dalilnya hal ini adalah bagian dari hipnoterapi Hal ini lantas diunggah oleh Revina dengan caption sebagai berikut At Deddy Susanto Peje Cie, dokter psikologi ternama bikini kelakuannya Ayo pak keluarin sertifikatnya dong Mau tahu juga saya Kebetulan belum pernah baca kalau mantap-mantap bisa menyembuhkan mental orang Revina juga mengunggah DM netizen yang mengaku pernah diajak berhubungan badan oleh Deddy Diserang sedemikian rupa, gerah juga dokter Deddy Dia lantas memberikan klarifikasi lewat akun Instagramnya Sebagai pemilaan, dia memposting bukti disertasi dan ijazah yang dimiliki Serta menyatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku pelecehan yang dituduhkan Ada yang mengatakan STGAP psikologi saya palsu Mohon cek ini Banyak fitnah ditujukan ke saya Banyak juga capturan yang sama sekali itu bukan saya Tulisannya lewat akun at Deddy Susanto Peje Sabtu 15 Februari Perkembangan kasus ini patut dicermati Tudingan kepada dokter Deddy harus ditindaklanjuti Bila memang ada yang bersedia melapor kepada pihak yang berwajib Dan merasa menjadi korban Sebaliknya, dokter Deddy juga harus menjaga nama baiknya Bila memang dia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan Dirinya pun berhak melakukan gugatan dengan tuduhan pencemaran nama baik Bila apa yang dituduhkan tak dapat dibuktikan Sebagai informasi, psikolog adalah seorang tenaga medis kesehatan mental Yang sekolah S1 dan S2 jurusan psikologi Namanya harus sudah terdaftar di HAMPSI Dan dapat izin praktik konsultasi Sedangkan psikiater adalah seorang tenaga medis kesehatan mental Yang sekolah S1 kedokteran dan S2 spesialis ilmu kedokteran jiwa Tentu sudah harus punya izin praktik juga Namun untuk sebutan terapi, standarisasi resminya secara nasional masih belum jelas Indikator pengukuran kredibilitasnya pun masih belum ada Yang paling umum dikenal mungkin terapis pijat Memang masalah mental illness adalah hal yang masih dianggap tabu untuk diceritakan secara terbuka Bagi penderitanya Rasa malu dan ketakutan bakal dihina atau dianggap aneh Sering menjadi penyebab mereka tidak mencari bantuan Padahal seperti virus Corona Bila tidak segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat Bisa fatal akibatnya Namun kejadian dokter daddy ini bisa dijadikan sebagai warning Bagi mereka yang bermaksud mencari bantuan profesional untuk masalah kejiwaan Sebaiknya mencari sumber yang tepat Agar terhindar dari jebakan praktik abal-abal yang biasanya berakhir dengan kasus pelecehan seksual Demikianlah terapi oleh terapis Dan bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye